Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan tertahan imbas ancaman gagal bayar utang. Dan tidak hanya itu, Bank Indonesia juga menilai risiko stabilitas sistem keuangan akan meningkat jika ancaman gagal bayar utang tersebut benar-benar terjadi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan tertahan karena berbagai risiko. Salah satunya yakni ancaman gagal bayar utang. Bila Amerika Serikat tak bisa membayar utang yang jatuh tempo pada Juni ini, maka Bank Indonesia melihat risiko stabilitas sistem keuangan akan meningkat. Pasalnya sampai saat ini negosiasi mengenai rencana kenaikan batas utang antara pemerintah dan DPR Amerika Serikat belum menemukan kesepakatan. Lebih lanjut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian global akan tumbuh lebih tinggi dari perkirian awal menjadi 2,7 persen sepanjang tahun 2023. Perkirian tersebut ditopang oleh kuatnya perbaikan ekonomi di negara berkembang. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara maju terutama Amerika Serikat tertahan sejalan dengan dampak kebijakan moneter ketat dan peningkatan risiko stabilitas sistem keuangan di negara itu. Penurunan dan juga ketidakpastian penyelesaian permasalahan government debt ceiling di Amerika Serikat yang masih berlangsung. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat. Yang tercermin dari realisasi pertumbuhan pada kuartal 1 2023 sebesar 5,03 persen atau lebih tinggi dibandingkan perang sama tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!